Intro Wuhh, Initial D adalah sebuah anime asal Jepang tahun 90an yang sangat melegenda. Tanganya pun mulai tahun 80an ya. Spesialnya anime ini telah mengubah hard torture di seluruh dunia ya. Entah di Amerika hingga Indonesia ya. Saya sama teman saya si Dhani itu senang banget yang namanya CDN itu. Gara-gara anime ini gitu ya. Jadi di episode ini kita akan bahas. Kenapa Initial D bisa mengubah hard toys dunia lupa? Saya Kelly untuk project. Halo, saya Kelly. Saya adalah seorang ayah, videographer, gamer, penggemar toys, dan suka otomotor. Selama ini channel saya berisikan keseharian saya seputar hobi saya tersebut. Namun akhir-akhir ini saya dituntut untuk masuk lebih dalam ke dunia otomotif. Jadi ikuti channel ini untuk melihat gemerlapnya dunia geek juga otomotif. Welcome to project G. Initial D adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan digambar oleh Suichi Shigeno. Yang dicetak dalam Young Magazine dari tahun 1995 hingga tahun 2013. Dengan bab terkumpul sebanyak 48 volume yang diterbitkan sebagai manga oleh Kodansha. Ceritanya memfokuskan pada dunia balapan ilegal Jepang. Yaitu di jalanan pegunungan sepi dengan daya balapan drift yang dramatis. Yang membuat spesial manga ini adalah di mana pembalap mobil legenda drifting Jepang Keiichi Tsuchiya membantu Shigeno dengan dukungan data teknis balap dunia nyata. Yang membuat anime ini penuh dengan insight balapan asli. Sehingga para pembaca yang tadinya gak ngerti mobil bisa langsung paham betapa menariknya dunia mobil. Dan ini korbannya termasuk saya. Setting cerita berada di Gunma yaitu di daerah pegunungan di daerah Kanto Tokyo. Dengan background cerita seputar karakter utama bernama Takumi yang masih remaja dan bersekolah. Walau hampir semua lokasi di anime ini asli tapi nama lokasi balapan telah difiksikan. Tapi kalau anda mau berkunjung kesana bisa loh. Kota ini dikenal sebagai Shibukawa di Kanto Tokyo. Doain ya semoga saya bisa kesana dalam waktu dekat. Amin. By the way, Initial D telah banyak diadaptasikan ke serial anime televisi dan OBA atau Original Video Animation. Yaitu film yang hanya muncul untuk DVD. Untuk seri televisinya, First Stage tayang di Jepang pada tahun 1998. Hingga 2016 sudah banyak sekali seri OBA atau Movie Initial D ini. Tapi kalau kamu mau nonton dan males ngikutin dari awal. Silahkan nonton Initial D Legend 1 hingga 3. Yang merangkum kisah Initial D. Dengan animasi modern dan tentunya high definition. Sebuah film live action sempat juga dirilis media Asia di tahun 2005. Dengan bintang utama J Chow dan Edison Chen. Walaupun ada beberapa sedikit perubahan dibandingkan cerita asli tapi cukup oke kok filmnya. Sayang sampai sekarang belum ada tulisan ini. Sekedar info tambahan, versi Inggris Anime Initial D di Amerika Serikat didistribusikan oleh Tokyo Pop di tahun 2002. Untuk Indonesia, anime ini disiarkan oleh Indosiar mulai Mei 2006 hingga September 2008. Jadi milenial di Indonesia cukup kenal dengan anime ini harusnya ya. Cerita anime ini sebenarnya cukup sederhana dan agak-agak Cinderella story. Ya bisa ditebak sih kalau anime biasanya anak cowok atau dikenal dengan shonen. Kerja keras dengan bahan seadanya terus jadi hero karena tekadnya yang bulat. Dalam hal ini Takumi yang bisa dibilang introvert dan gak gaul gak banyak omong. Kerjanya setiap subuh ngantar tahu karena disuruh bapaknya secara tidak sadar dia menjadi jago nyetir. Karena ternyata diam-diam dilatih oleh bapaknya yang ternyata masa mudanya pembalap downhill nomor 1 di Akina pada masa mudanya. Yaitu dengan mengantar tahu melalui lika-liku jalan pegunungan Akina tanpa merusak kondisi tahu yang diantar. Belum lagi ditambah dengan gelas yang airnya gak boleh tumpah. Ini mah hampir gak masuk akal sebenarnya sih. Yang bikin lucu Takumi saking keselnya disuruh tiap hari jadi males tuh yang namanya mobil ngantar mobil gitu ya. Karena dia tiap hari disuruh kan. Karena dianggap mengantar tahu adalah pekerjaan yang dipaksakan serta membosankan dan hal tersebut membuat Takumi ingin buru-buru balik ke rumah untuk cepat-cepat tidur lagi. Sehingga satu saat dalam perjalanan pulang mengantar tahu dia tidak sengaja bertemu dengan Mazda RX 7 FD berwarna kuning yang dikendarai oleh Kesuke Takahashi. Yang merupakan pembalap nomor 2 terbaik di tim Red Suns yang sedang berlatih malam itu. Sudah bertahun-tahun melewati jalan yang sama Takumi pun dengan mudah menyalip FD kuning tersebut. Hal ini yang membuat Kesuke kaget dan sangat terhukul. Belum lagi disalipnya dengan Inertia Drift. Wow keren! Dia tidak percaya bahwa kendaraan yang melewati dirinya dengan mudah itu adalah sebuah mobil Toyota AE86 yang umurnya 10 tahun lebih tua dibanding dengan mobilnya. Yang merupakan mobil baru saat itu dan memiliki tenaga yang jauh lebih besar. Dari awal pertemuan tersebut Takumi bisa dibilang nyemplung ke dunia mobil balap liar karena temannya Itsuki sangat suka dengan dunia mobil. Dan selalu mendambakan sebuah mobil AE86. Dan begonya Takumi dia pun gak ngerti kalau mobil yang dibawanya setiap hari itu bertipe AE86. Karena tulisan depan mobilnya adalah Trueno. Jadi dia pikir itu mobil Trueno. Ya wajar sih. Singkat cerita Takumi akhirnya disuruh teman-temannya untuk mewakil Akina Speedstars untuk melawan tantangan dari Red Suns. Grup balap Takahashi bersaudara yaitu Ryosuke dan Kesuke. Bisa ditebak sih akhirnya Takumi menang walau dengan embel-embel bensin gratis dari bapaknya untuk bawa cewek ngedate. Lawan demi lawan menghampiri Takumi. Mulai dari mobil RX7 tadi. Ada Civic Type R. EG6 punya Shinggo. Nissan Skyline GTR 32 punya Takashi. Hingga Mitsubishi Eco punya Emperor. Ya emang kencang sih mobil lebih kecen gitu loh. Mobil-mobil JDM ini legenda di tahun 90-an. Dan seperti saya yang penggemar anime. Initial D memperkenalkan saya dengan dunia JDM. Yaitu Japanese Domestic Market. Karena penjelasan mengenai mobil-mobil tersebut cukup presisi di anime ini. Penonton anime ini seperti ikut terseret ke dunia balang mobil. Dan mendambakan mobil-mobil JDM menjadi dream car saat dewasa. Oke guys itu tadi sedikit ya sejarah tentang Initial D anime dan manganya. Sekarang kita lanjut bagaimana Initial D bisa mempengaruhi car culture di Indonesia. Ini contohnya nih. Brian dan Vestirius ini terpengaruhi sama Initial D kayaknya. Para penonton Initial D yang kebanyakan remaja di tahun 80-90-an. Tumbuh menjadi dewasa dan mengejar mobil-mobil ini menjadi mobil impian mereka. Membuat harga mobil-mobil asli dari anime ini melampung tinggi. Contohnya AL86 di Indo. Harganya sudah di atas 1 miliar. Di atas harga Civic Type R terbaru. Pajero terbaru. Biaya nikah. Biaya punya anak. Biaya rumah baru. Ataupun biaya enak lagi. Hehehe. Mahal banget ya. Ini baru AL86 nya loh. Belum lagi ada Mazda RX-7. Mitsubishi Evolution. Ataupun Nissan's Island GTR. Yang harganya akan bikin geleng-geleng kepala kita semua. By the way. Saking populernya anime ini membuat drift scene menjadi tren di Jepang. Yang menular ke seluruh dunia. Di Amerika pun hingga sekarang mengakui kalau Initial D single-handedly membuat drift scene di Amerika dan dunia. Juga membuat mobil-mobil JDM menjadi mobil legenda dan mobil impian para Petrolhead. Kemunculan franchise Fast and Furious juga dianggap di inspirasi dari Initial D. Brian O'Connor menjadi tokoh utama seri Fast and Furious dengan seleranya yang JDM banget. Dengan mengendarai mobil ikonik Mitsubishi Eclipse dan Supra MK4 berwarna orange di seri pertamanya. Dan ia pun dibuat sebagai karakter yang sangat menyukai JDM Nissan Skyline. Dukti lain Initial D adalah anime yang memiliki pengaruh besar di dunia balap. Adalah musik aerobit yang hingga sekarang dianggap menjadi musik balapan mobil kencang. Karena memiliki beat yang cukup cepat. Khususnya untuk mobil JDM ya. Soalnya kalau denger lagu lain kayak Poplo atau Country gak cocok juga kali ini. Pengaruh Initial D di Amerika juga sebenarnya sudah mulai terjadi sebelum tahun 2002. Dimana Tokyo Pop mengalibahasakan Initial D dengan gagal total. Mulai dari Eurobeat yang hilang serta infoteknis yang kerap tidak disertakan. Hal ini membuat para fans anime ini membuat fans up. Dibuat sendiri ya. Agar para penonton tidak salah info. Sejak itu, para penggemar mobil Jepang di Amerika mulai berkembang. Hingga di tahun 2003, D1 Grand Prix dilaksanakan di Iriwind Dale Speedway, California, USA. Tiket pun habis sold out dengan para penggemar baru drifting di Amerika yang sangat penasaran dengan yang namanya drifting. Dengan perkembangan drifting di Amerika yang besar, Hollywood pun ikut hype. Dan saat itu, Universal Studios merilis Tokyo Drift sebagai Fast & Furious jilat ketiga. Dengan diperkenalkannya dua karakter yang menggunakan mobil JDM yaitu Han dengan Mazda RX-7 dan Sean dengan Mitsubishi F-O9 yang diubah menjadi RWD. Para produser memperkenalkan karakter-karakter baru yang diceritakan ada sebelum Fast & Furious kedua. Jadi semacam prequel ya. Dimana Dom melarikan diri ke Tokyo di akhir Fast & Furious pertama. Keiichi Tsuchiya, sang Drift King asli muncul sebagai cameo di film ini sebagai pemancing yang duduk melihat Sean saat berlatih menggunakan Mitsubishi F-O9. Karakter menarik lain yang kami anggap adalah homage ke Initial D adalah Morimoto, temannya sang Drift King yaitu Takashi. Kalau menurut saya sih, Takashi ini juga homage sih. Dari Takashi, pengendara mobil hitam sekarang GTR32 di Initial D di Stage 1. Sementara Morimoto adalah homage ke GSK Takashi yang merupakan mobil kedua berwarna kuning dengan karakter Jepang berambut tirang. Ya kan? Masa iya kebetulan sih, ya nggak? Setelah tadi ya, kisah mengenai Initial D, sebuah anime Jepang yang sangat mempengaruhi dunia mobil ya. Di Amerika maupun di Indonesia, orang yang tadinya nggak ngerti JDM akhirnya jadi ngerti JDM dan senang ngedrift ya. Gimana dengan kamu? Apakah ada pengaruh Initial D di hidup kamu? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Demikian episode kali ini dari Project G, saya Kelly. Sampai ketemu lagi. Udah nih ya? Hah? Udah? Udah? Udah, tapi gue masih pengen... Yuk. Nggak, nggak, nggak. Udah. Nggak, nggak, nggak. Bye.